baik teman-teman, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron untuk penyetaraan reaksi redox selanjutnya saya akan membahas tentang penyetaraan reaksi redox dalam latihan soal yang sudah diberikan misalnya yang pertama Fe ditambah Mn4 menjadi Fn3 plus ditambah Mn plus 2 bagaimana kita menyetarakan reaksi redox kita lihat dulu suasananya suasana reaksi itu asam atau basah disini tertulis suasana asam, kenapa suasana asam karena Fe3 plus menjadi Fe3 plus itu bisa terjadi dalam suasana asam sehingga dalam kasus ini, suasana yang terjadi pada reaksi adalah suasana asam nah, pembahasannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan disini ada langkah-langkah penyetaraan reaksi model setengah reaksi atau setengah sel caranya pertama kita tentukan dari reaksi ini mana yang masuk sebagai reaktan oksidasi dan reaktan untuk reduksi nah, setelah kita pecah reaksi nomor 1 itu Fe2 plus ditambah MnO4 min menjadi Fe3 plus ditambah Mn2 plus yang mengalami oksidasi adalah Fe2 plus menjadi Fe3 plus kemudian yang mengalami reduksi adalah MnO4 minus menjadi Mn2 plus MnO4 minus ditambah H plus kenapa kok ditambah H plus karena mula-mulanya sebenarnya ini panjang ya MnO4 minus menjadi Mn2 plus maka di sebelah kanan di sebelah produk di sebelah Mn2 plus itu kekurangan 4 atom oksigen karena di sebelah kanan ada O4 minus oleh karena itu pada langkah penyetaraan reaksi redok menggunakan metode setengah reaksi pertama-tama yang kekurangan oksigen kita tambah dengan 4 H2O gitu ya nah ini sudah 4 jumlahnya tetapi menjadi sebelah kiri kekurangan atom hidrogen sehingga di sebelah kiri yang di sebelah reaktan ditambahkan dengan 8 H plus kenapa 8? karena 4 kali 2 itu ada 8 ya sehingga ditambah 4 H plus kemudian kita setarakan muatannya kita lihat di sebelah kiri muatannya ada dari MnO4 ada minus 1 ditambah H plus berarti ditambah plus 8 berarti jumlahnya 7 sedangkan di sisi kanan itu hanya plus 2 dari Mn-nya itu ya hanya plus 2 berarti di sebelah kiri ada 7 di sebelah kanan ada 2 berarti kurang 5 elektron supaya mereka sama jumlahnya karena 5 elektron itu muatannya negatif sehingga di sebelah kiri totalnya MnO4 minus ditambah 8 H plus ditambah 5 elektron itu akan dijumlahkan menjadi hasilnya 2 kalau di sebelah kanan juga 2 berarti sudah setara kemudian Fe2 plus menjadi Fe3 plus ditambah elektron disini kekurangan elektron yang di sebelah kanan kenapa kekurangan elektron karena di sebelah kanan itu muatannya ada 3 sebelah kiri ada 2 sehingga harus ditambah 1 elektron agar jumlahnya sama-sama 2 kiri dan kanan nah setelah mereka setara muatannya setara juga oksigennya kita setarakan lagi karena elektronnya itu harus kita hilangkan ya maka yang di atas itu harus dikali 1 sedangkan yang di bawah dikali 5 kemudian dari hasil kali silang ini kita peroleh MnO4 minus ditambah 8 H plus ditambah 5 elektron menghasilkan Mn2 plus ditambah 4 H2O kemudian yang bagian bawah 5 Fe2 plus menjadi 5 Fe3 plus ditambah 5 elektron sehingga hasil akhirnya 5 Fe2 plus ditambah MnO4 minus ditambah 8 H plus menghasilkan 5 Fe3 plus ditambah Mn2 plus ditambah 4 H2O nah kalau teman-teman ditanya berapakah bilangan oksidasi berapakah valensi ya valensi yang dimiliki Fe2 plus maupun valensi dari MnO4 minus maka jawabannya mudah ya seperti yang saya sampaikan di praktikum praktikum iodimetri ya bahwa caranya kita lihat koefisien di depannya ya berarti kalau seperti ini valensi MnO4 adalah 5 ya karena koefisiennya Fe itu 5 sedangkan valensi dari Fe2 plus adalah 1 karena koefisien dari MnO4 itu adalah 1 itu cara termudahnya seperti itu ya tapi kalau mau lebih detail dari mana mereka diperoleh dilihat dari sini ya jumlah elektron yang ditransfer gitu ya jadi ini cara termudahnya kemudian untuk reaksi ini kalau ditanya misalnya misalnya berapakah biloks maaf berapakah valensi NO3 berarti ini valensinya adalah 5 ya karena di depannya AL ada koefisien 5 sedangkan kalau valensinya NO3 berarti maaf sedangkan valensinya AL berarti 3 karena di depannya NO3 minus adalah 3 jadi sekali lagi kalau seperti ini berarti valensi AL adalah 3 valensi NO3 minus adalah 5 seperti itu ya kemudian oksidasi H2S menjadi S sedangkan reduksi HNO3 menjadi NO3 ini adalah uraian dari soal ini ya teman-teman jadi soal ini diuraikan seperti itu ya jadi yang mengalami oksidasi adalah H2S reduksi adalah HNO3 sehingga hasil akhirnya seperti ini kalau ditanya valensi H2S ada berapa maka jawabannya valensi H2S adalah 2 dari mana karena koefisien di depan H itu 2 ini cara mudahnya seperti itu ya kemudian kalau ditanya valensi HNO3 berarti ada 3 karena di depannya H2S itu ada 3 jadi seperti dikali silang seperti itu ya teman-teman ya sebenarnya untuk memahaminya ini kita harus melihat elektron yang ditransfer kita bisa lihat di sini ya elektron yang ditransfer di H2S itu ada 2 kemudian di HNO3 itu ada 3 makanya tadi valensi HNO3 itu 3 valensi H2S itu 2 seperti itu nah selanjutnya adalah metode bilangan oksidasi nah kalau metode bilangan oksidasi ini caranya agak berbeda dari metode yang setengah reaksi di sini mula-mula pembahasannya adalah ini adalah reaksi lengkapnya kemudian diuraikan ya SN menjadi jadi SN O2 itu mengalami peningkatan bilangan oksidasi menjadi plus 4 perubahan biloksnya dari 0 ke plus 4 itu ada 4 untuk Nnya sendiri itu dari 5 ke 4 itu sama dengan 1 sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan cara menyilang perubahan biloks SN dan N sehingga 1 SN ditambah 4 NO3 menghasilkan 1 SN O2 ditambah 4 H2O karena dalam suasana asam yang kekurangan o harus ditambah dengan H2O sehingga hasil akhir reaksinya adalah SN ditambah 4 HNO3 menjadi SN O2 ditambah 4 H2O ditambah 2 H2O coba kita lihat hasil dari soal ini sama enggak ya dengan metode setengah reaksi kita lihat ya di metode setengah reaksi nah ini ya di sini hasil akhirnya ketika SN ditambah HNO3 menjadi SN O2 ditambah NO2 ditambah H2O hasilnya adalah SN ditambah 4 H2O menjadi SN O2 ditambah 4 NO2 ditambah 2 H2O kita lihat kalau kita pakai metode bilangan oksidasi tadi ternyata hasilnya sama ya teman-teman sama dengan SN ditambah 4 HNO3 menjadi SN O2 ditambah 4 NO2 ditambah 2 H2O seperti itu ya jadi sama nah kalau misalnya ditanya lagi tadi ya bilangan oksidasinya berarti maaf kalau ditanya valensinya disini kita juga sekaligus belajar cara menentukan valensi sama seperti tadi caranya kalau ditanya valensi SN berarti ada 4 kemudian valensi HNO3 berarti ada 1 dalam reaksi ini ini juga ini valensi AL ada 3 valensi valensi NO3 ada 5 ini tadi ya valensi MN ada 5 valensi FE ada 1 seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati